Halo Arnold, kamu memata-matai orang ya? Kamu tahu, tidak menyenangkan menjadi seorang pengintip, apalagi secara terang-terangan. Aku sudah memperingatkanmu Arnold, kalau kamu menatap matahari, siap-siap matamu terbakar. Dasar bodoh, mata kita adalah jalan yang dilalui sel-sel peka dengan cahaya. Mata menyukai matahari, tapi dari kejauhan. Saat menatap matahari, kamu langsung mengirimnya ke dalam api. Selain itu, sinar ultraviolet juga merusak protein di lensa mata, sehingga dapat mengganggu visibilitas. Awas, Arnie! Oh tidak, kamu jatuh ke beton yang basah, dan kamu tidak bisa keluar dari situ. Jadi, terpaksa kamu harus menatap lurus ke matahari. Semakin lama kamu menatap matahari, semakin dalam sinar ultraviolet akan menembus matamu. Pertama, membakar lapisan luar, yaitu kornea. Kemudian, merusak protein di lensa matamu. Dan kemudian mencapai sel retina yang peka terhadap cahaya. Jadi, kamu tidak menangis lagi ya, Arnie? Itu karena tidak ada lagi air mata yang tersisa di matamu. Apa itu? Apakah mungkin itu awan? Tapi hari ini adalah hari sepak bola, dan pihak berwenang menyebarkan semua awan secara artifisial. Tapi ini belumlah yang terburuk. Ah, seharusnya kamu tidak menaruh korek api di matamu itu, kawan. Apa? Kamu tidak mau memimpikan matahari lagi. Arnold, kamu jadi buta! Kebutaan akibat sinar matahari menyebabkan penyebab utama. Atau peripheral. Dalam kasus khusus, rabun senja dapat terjadi. Saat itulah orang tidak dapat melihat pencahayaan yang buruk. Ayo periksa penglihatanmu. Cari tombol suka, lalu tekan. Ini akan mengetahui bahwa matamu baik-baik saja. Bangun, Arnie! Sudah kubilang memata-matai Bertha adalah ide yang buruk. Dan inilah konsekuensinya. Dan hari ini, kita mengetahui mana yang lebih kuat. Arnold atau RPG? Ya, dan hasilnya RPG ternyata lebih kuat. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa untuk berlangganan. Tunggu sebentar. Tunggu! Wow, Arnold, aku ucapkan selamat. Kau sudah mati dan pergi ke surga. Arnold, berbarislah dan tunggu sampai Saint Peter mempersilahkanmu masuk. Uh, ini sangat keren. Hey, wow, lihat. Apa itu John Lennon? Tidak, tunggu. Bukan, dia itu Yesus. Di sini bahkan terdapat dinding lukisan Tuhan yang dibuat oleh seniman-seniman bersejarah yang hebat. Pada zaman dahulu kala, orang percaya bahwa Tuhan itu menakutkan dan haus darah. Sebagai contoh, suku Aztek selalu mengorbankan orang-orang pada dewa mereka, Huitzilopochtli, untuk menurunkan hujan. Dewa-dewa Yunani kuno mengibaratkan diri mereka sebagai manusia atau fenomena alam. Sayangnya, Arnie di surga Kristen tidak seperti surganya Muslim. Kau tidak akan mendapatkan 72 gadis perawan. Tapi, hey, lihat. Di sana, itu John Lennon. Atau apa itu Yesus lagi? Dan inilah dia. Dia memiliki banyak nama. Sang pencipta, Yehova, Adonai, Yahweh, Tuhan. Oh, shh. Dia sedang tidur. Sebaiknya jangan main-main dengan barang-barangnya, Arnie. Arnold, apa-apaan kau ini? Kau tidak boleh masuk ke sana. Ini adalah pusat kendali untuk seluruh dunia. Jangan sentuh apapun, Arnold. Oh, ini tidak bagus. Selama beberapa abad terakhir, kepercayaan agama di dunia telah menurun. Dan Tuhan, sebagai yang paling populer di dunia, memiliki banyak hater. Jangan coba-coba memerankan Tuhan, Arnold. Manusia terlalu seraka untuk peran ini. Banyak sekali contoh dari sejarah, dan semuanya berakhir dengan sangat buruk. Arnold, hentikan! Ini bukan lelucon, sobat. Bagus. Sekarang semuanya menjadi kacau. Keyakinan yang fanatik selalu menyebabkan perang. Dan sekarang perang salib nuklir telah dimulai. Arnold, berhenti! Sebelum terlambat! Apa kau mendengarkanku? Fiuuuh! Tepat pada waktunya. Hei, Tuhan. Jangan salah sangka ya. Tapi terima kasih Tuhan kau di sini. Arnold, sepertinya tamat riwayatmu. Jadi, mereka tidak akan memberikanmu es krim jika kamu tidak punya uang? Hmm, bagaimana kalau kamu bekerja? Aku terkesan, Arnold. Kamu temukan pekerjaan. Tapi, tahukah kamu apa itu pemeriksa poligraf? Arnold, aku tahu kamu berbohong. Sangat mudah untuk membedakannya dari reaksi fisiologismu. Tapi, orang lain bisa lebih mengendalikan emosinya. Pemeriksa poligraf mengetahui apakah kamu berbohong atau jujur. Menggunakan alat pedeteksi kebohongan. Kita punya sesuatu yang disebut sistem sarap simpatik. Dan jika terjadi kesalahan, sistem ini mempersiapkan kita untuk melawan. Ini meningkatkan denyut nadi, menyebabkan keringat, dan meningkatkan tekanan darahmu. Saat kita berbohong dan kita sadar kita bohong, ini juga merupakan situasi yang mengancam. Arnold, apa kamu belum diberitahu? Untuk bekerja sebagai pemeriksa poligraf, pertama kamu harus menjalani tes sendiri. Jangan khawatir, sobat. Ini prosedur yang sederhana. Jangan menyembunyikan apapun. Atau sebaliknya, ada beberapa cara untuk menipu pendeteksi kebohongan. Misalnya, mengepalkan sphincter. Hal ini mengaktifkan sistem sarap dan meningkatkan tekanan darah sehingga pembacaannya tidak akurat. Mulai latihan, Arnie. Hanya jangan berlebihan. Selamat untukmu, Arnold. Sekarang kamu menjadi pemeriksa poligraf. Ayolah, kamu tidak ingat cara menyambungkannya semua kabel itu. Jadi, kamu pikir bisa mendeteksi kebohongan lebih baik daripada poligraf. Taukah berapa peluang seseorang bisa menebak kebohongan dengan benar? Hanya 50 persen. Yang mana itu mirip dengan tebakan-tebakan acak. Walaupun mereka benar-benar yakin bahwa mereka itu benar. Orang yang banyak berbohong mengalami peningkatan 22 persen pada materi putih di otaknya. Tetapi, materi abu-abu mereka, yaitu neuron, berkurang sebesar 14 persen. Jadi, di kasus ini, kanibal mungkin yang terbaik dalam mencari tahu apakah kamu pembohong atau tidak. Mitomania adalah kelainan yang memaksa seseorang untuk berbohong. Selain itu, orang dengan kelainan ini mempercayai kebohongannya sendiri. Jadi, pendeteksi kebohongan akan sia-sia dalam kasus ini. Salah satu variasi dari kelainan ini adalah sindrom mucasen, di mana seseorang berpura-pura sakit dan sangat mempercayainya. Mungkin metode tebakanmu itu bisa berhasil di sini. Iya, terkadang itu adalah profesi yang berisiko. Untungnya itu melatih sphinctermu. Apa kamu menunggu seseorang? Sudahlah, jangan hiraukan itu. Mungkin itu hanya sales marketing. Atau bahkan lebih buruk lagi. Aliran sesat. Hati-hati, Arnold. Aliran sesat bisa terlihat tidak berbahaya. Begitulah sampai kamu akhirnya memberi mereka semua milikmu. Pemimpin sekte itu memiliki kekayaan besar berkat orang-orang sepertimu, Arnold. Apa yang kamu pikirkan, Arnold? Apa kamu memulai membuat aliran sesat sendiri? Dan kemudian orang-orang akan memberikanmu semua milik mereka, Honohana. Aliran sesat membaca kaki. Suatu waktu, sekte ini mempunyai 30 ribu anggota. Dan pendirinya, Hogen Fukunaga. Mampu menarik biaya 900 dolar persesinya. Meskipun begitu, dia kemudian dikurung di penjara. Arnie, apa menurutmu orang-orang akan memujamu dengan begitu saja? Sebuah aliran sesat membutuhkan pemimpin yang cerdas dan juga karismatik. Kamu juga perlu memunculkan beberapa ide utama yang besar. Mengisolasi anggota sekte dari orang yang mereka cintai, mengintimidasi mereka dengan kiamat, dan secara umum menjanjikan mereka kebahagiaan abadi setelah kematian. Apa kamu menjanjikan setiap anggota sekte dengan satu donat dan kemudian donat tanpa akhir setelah kematian? Ya, tentu saja mungkin ada yang mau tertipu. Apa kamu tahu, Arnold? Jumlah pengikut sekte di seluruh dunia tidak kurang dari 100 juta orang. Artinya satu dari setiap 40 orang dewasa. Jika perusahaanmu pekerjakan lebih dari 40 orang, kemungkinan besar salah satu dari mereka adalah penganut aliran sesat. Sepertinya kamu salah mengidentifikasikan target audiensmu. Apa yang bisa diberikan seorang tunawisma kepadamu? Bukan uang atau harta benda. Dia bahkan tidak punya keluarga untuk dimintai sesuatu. Mungkin hanya pakaiannya, tapi aku tidak yakin kamu menginginkannya. Ya, itu benar. Di negara-negara dunia ketiga, aliran sesat seringkali menyasar kelompok masyarakat miskin dan tertindas. Sementara di negara-negara barat, aliran sesat berusaha lebih menarik perhatian anggota kelas menengah dan menengah ke atas. Wow, Arnold, kamu berhasil. Orang-orang ini sudah memujamu. Sepertinya terlalu berlebihan. Mungkin kamu sudah bertindak terlalu jauh. Oh, aku lupa memberitahukanmu, Arnie. Pada akhirnya, hampir semua pemimpin aliran sesat menemui akhir yang tragis. Ah, aku mengerti kamu coba untuk memberi kejutan pada gadis impianmu ya. Klik suka atas usahanya. Ketuklah jendelanya seolah kamu sedang mengetuk hatinya. Sangat romantis, ciuman Spider-Man. Tidak kuat menahan beberapa kilogram. Jangan khawatir, Arnold. Pastikan untuk mendarat di tulang terkuat di tubuhmu. Tulangmu lebih kuat dari beton. Di bagian bawah kakimu antara lutut dan kaki terletak tibia. Satu milimeter perseginya bisa menahan beban tarik hingga 12 kilogram. Dan kompresi hingga 16 kilogram. Itu tujuh kali lebih kuat dari beton. Bayangkan rumah terbuat dari tulang. Ya, itu sedikit menyeramkan. Arnold, jangan menyerah. Ini saranku. Coba dekati dia sebagai kurir pengantar pizza. Ups, sepertinya pacar Tagaya kini bukan hanya benci pizza nanas. Tapi kamu juga, sobat. Dan bukannya dapat ciuman dari si cantik. Kamu malah mengalami patah tulang lagi. Tapi jangan khawatir. Ada pelajaran dari semua ini. Ternyata mematakan tulang bisa bermanfaat. Selama proses penyembuhan dan fusi, semacam pelindung yang terbuat dari tulang baru terbentuk di sekitar lokasi fraktur. Selama beberapa minggu pertama penyembuhan, tulang di lokasi patah tulang untuk sementara menjadi lebih kuat dari biasanya. Arnold, setelah tulangmu semakin kuat, saatnya melakukan tindakan paling ekstrim. Terbang ke apartemen Tagaya menggunakan sepeda motor dan juga tanjakan. Aku yakin aksi ini pasti akan menarik perhatiannya. Ya, mungkin sebaiknya kamu berlatih dulu. Wow, anti-depresan itu sangat banyak jenisnya. Dan pastinya kau juga tidak tertarik untuk membaca petunjuknya. Benarkan, sobat? Baiklah, jadi kau punya dua bungkus Prozac, 75 tablet Selexa, 5 bungkus Zolob, setengah toples Lexapro, dan banyak sekali sirup penenang dengan berbagai jenis dan juga warna. Bukan berarti itu akan menyembuhkan depresimu. Tapi begitu kau mulai mengumpulkan obat-obatan, sulit untuk berhenti. Satu-satunya hal yang menjadi kekhawatiranku adalah anti-depresan trisiklik. Tapi aku sangat mengenalmu. Jadi cepat atau lambat, kau akan mulai memakai sampah itu juga. Uh, ini dia lagi. Mari kita lihat apa yang akan kau telan kali ini. Penghambat MAO dapat menyebabkan delirium trimmons, membuat kau berhalusinasi. Pusing, tremor, kejang, semuanya disebabkan oleh serotin reuptek inhibitor. Eforia dan kesenangan yang kau alami berasal dari anti-depresan trisiklik. Omong-omong, apakah kau sadar bahwa kau belum makan selama delapan jam? Para model terkadang meminum anti-depresan agar tidak merasa lapar. Dan mimpi dibawa anti-depresan tampak lebih mirip dan lebih nyata. Jadi Arnie, apakah itu semua mimpi atau sungguhan? Apalagi sekarang, kau tidak mau mengobati diri sendiri lagi? Tunggu, Arnold. Apa-apaan kau ini? Kau tidak boleh membuang pil ke toilet. Dasar bodoh. Karena anti-depresan masuk ke selokan, ikan menjadi lebih agresif. Kau ingat kalau Tobi itu piranha, bukan? Karena fluoxitin masuk ke dalam air, ikan kehilangan individualitasnya dan efeknya bertahan untuk generasi yang akan datang. Sial, Arnold. Lebih baik bawa dia ke dokter hewan. Apa kau sudah lupa? Apa akibatnya? Saat kau mendiagnosis dan meresepkan pengobatan sendiri? Hmm... Piranha tampaknya telah menyukai daging manusia. Aku harap kamu tidak minum air kotor dari sungai. Bagus sekali, Arnie. Air kotor adalah penyebab utama semua penyakit di dunia. Akibat konsumsi air kotor, 3,4 juta orang meninggal di seluruh dunia setiap tahunnya. Angka ini hampir tiga kali lipat dibanding kecelakaan mobil. Dan 20 persen lebih banyak dibandingkan dengan obesitas. Bagus kalau kamu punya... Eh... Apa? Aktivitas lingkungan telah mengambil semua botol plastikmu. Sekarang kamu tidak punya air minum. Tapi aku lihat kamu kehausan. Tapi tolong jangan minum dari sungai. Kamu tidak lihat tanda peringatannya. Oh, Arnie. Kamu akan menyesal ini. Satu tetes air dari sungai Gangga mengandung 3,5 juta bakteri E. coli atau 110 kali lipat dari jumlah normalnya. Walaupun begitu, 40 persen dari populasi India, setengah miliar orang, minum dari sungai Gangga. Dan tentu saja ada elemen berbahaya lainnya. Arnie, di mana kamu? Oh, oke. Aku mengerti. Diare ringan. Itu baru permulaan. Nanti akan semakin parah. Dan lebih parah lagi. Dan itu pasti jadi masalah. Kamu harus berinvestasi. Tapi kamu bisa memurnikan air sungai. Kamu bisa memurnikan air sungai melalui kain. Kain akan menyaring pasir dan kotoran. Merebus akan membantu menyingkirkan 99 persen mikroorganisme berbahaya. Dan metode yang paling efektif adalah pemurnian kimiawi. Misalnya, menggunakan tablet klorin. Menurutmu akan seperti apa rasa airnya? Kamu sering menonton Discovery, iya kan? Dan seringkali saat tidak ada yang bisa diminum, Traveler menggunakan air seni. Tapi dalam kasusmu, ini tidak mungkin karena kamu dehidrasi. Dan kurangnya kekuatan. Oh, Arnold, kamu selamat. Orang-orang yang baik hati menolongmu. Betapa lezat airnya. Tapi kamu jangan senang dulu. Benci dan cinta itu hanya beda tipis. Lari, Arnie! Kamu pikir kamu beruntung? Yah, kamu salah. Lagi. Hei, jangan makan di supermarket. Sayuran itu adalah GMO, artinya organisme rekayasa genetika. Tomat ini mengandung gen ulat sutra. Dan mentimun normalmu ini punya kemiripan 40 persen dengan manusia dari sudut pandang genetik. Tapi jangan takut. GMO tidak menakutkan. Dan aku tahu cara membuktikannya kepadamu. Ayo merekayasa genetika dirimu, Arnold. Adalah ilegal untuk melakukan eksperimen itu kepada manusia. Namun pada 2018, dua bayi hasil rekayasa genetika lahir di Cina. Mereka diprogram untuk kebal terhadap HIV. Sekarang kita berada di laboratorium rahasia Pentagon. Mereka terutama memproduksi tentara transgenik. CRISPR-Cas9 adalah teknologi baru yang memungkinkan DNA satu organisme ditanamkan ke DNA organisme lain. Seekor ikan biasa ditanamkan dengan gen dari ubur-ubur Bioluminensens. Sekarang ini jadi ikan Glowfish. Sayuran dimodifikasi untuk bisa disimpan lebih lama dan rasa lebih enak. Tapi bagaimana denganmu, Arnold? Arnold, kau ingin menjadi lebih tinggi? Kita bisa menggunakan gen Michael Jordan. Dan kami akan menghapus gen berkeringatmu. Sehingga kau tidak akan bau lagi. Dan inilah Arnold versi 2.0. Kehidupan baru telah dimulai. Tanpa keringat, orang akhirnya mau duduk di sebelahmu di bis. Dan nenek tetanggamu akan berhenti memanggilmu si jomblo cebol berambut merah. Dan memanggilmu si jomblo berambut merah. Ya, rekayasa genetika belumlah sempurna. Tapi ini masa depan. Aplikasi desain bayi GMO akan segera hadir. Dan akan mungkin untuk menghapus gen kekejaman dari penjahat. Ini adalah tahap baru evolusi. Mimpi indah, Arnold 2.0. Hei, apa yang terjadi? Arnold, kau mencuri semua jarum suntik dari lab itu? Apa? Kau ingin menyuntikkan diri dengan gen stroberi agar kau bisa harum? Dan gen corgi untuk bokong sempurna? Jangan lakukan ini, Arnold. Hentikan! Uh, astaga, apa yang telah kita lakukan? Ternyata aku salah. Rekayasa genetika berbahaya tidak hanya untuk organisme, tapi juga untuk seluruh kota. Pergi ke Museum Austria. Kamu serius? Aha, aku tahu apa yang membuatmu tertarik. Tapi ada sedikit masalah, sobat. Kamu tidak terbang ke Austria, tapi ke Australia. Kalau beli tiket lewat smartphone, sebaiknya lebih hati-hati ya, Arnie. Selamat datang di Australia. Daripada mengunjungi museum yang membosankan, kita akan menjelajahi alam Australia yang berbahaya. Di balik nama lucu Gimpi-Gimpi, tersembunyi tanaman paling mematikan. Berdiri di sampingnya dan kamu akan mimisan. Sentulah dan kamu akan terbakar selama sebulan. Dan kamu akan mengalami semua ini kecuali kamu adalah pada melon berkaki merah, spesies kanguru yang punya kekebalan terhadap racun. Arnold, jangan marah ya. Ini adalah ekowisata yang asli. Ada lebih dari cukup tanaman di sekitar sini untuk membuat tempat berlindung yang layak. Dan jika kamu beruntung, sarapan pun juga tersedia di sekitar kamarmu. Buah beri dari tanaman paling berbahaya Gimpi-Gimpi bisa dimakan. Tapi untuk mencobanya, perlu pakaian yang menutupi seluruh tubuhmu. Tongkat panjang untuk menjatuhkan buahnya. Dan lakukan inspeksi terhadap setiap buah beri yang ukurannya hanya 0,08 inci untuk adanya rambut yang menyengat. Rambut-rambut ini bisa tertinggal di kulit hingga satu tahun. Melepaskan campuran beracun setiap kali kamu mandi. Arnold, aku paham keinginanmu untuk menyegarkan diri setelah luka bakar. Tapi ini mungkin bukan ide yang terbaik. Ya, kamu akan merasa lega untuk sementara. Tapi lautan di Australia tidak kalah berbahayanya dengan yang di hutan. Ubur-ubur kotak yang cerah dan tampak menarik ini punya begitu banyak racun. Sehingga 1 miligram saja bisa membunuh 60 orang. Tapi disengat ubur-ubur ini seperti memenangkan loteri. Karena rata-rata hanya satu sengatan yang tercatat setiap tahunnya. Arnold, setelah petualangan gilamu, menurutku kamu benar-benar membutuhkan perawatan. Dan akhirnya kamu menuju ke Austria. Tapi ini bukan tur ke museum, tapi ke rumah sakit. Yikes! Jadi kamu suka makanan asin ya? Yang penting jangan berlebihan. Sekali lagi kamu berperilaku seperti total. Walaupun, ya lupakan. Mari kita lihat apa akibatnya. Lihat kamu membuat jengkel setiap orang. Ya, hampir semua orang. Kamu telah membuat marah para elit masyarakat. Aku tidak pernah menyangka kalau orang-orang terhormat atau orang-orang baik seperti mereka akan tega mengunci seseorang di gudang. Sepanjang hidupmu, kamu mengonsumsi 1.100 pon garam. Itu beratnya beruang grizzly. Normalnya adalah satu sendok teh garam per hari. Itu setara dengan enam bungkus chip. Seember besar popcorn atau 128 kaleng soda. Tekan suka jika kalian tidak tahu bahwa soda mengandung garam. Arnold, kamu berada di gudang pasokan garam. Ironis sekali. Ini dia garam dapur, garam laut, garam hitam Hawaii, dan bahkan garam termahal di dunia. Amethyst Bamboo 9X. Harganya mencapai 100 dolar untuk 8,5 ons. Jangan dimakan, Arnie, atau kamu akan menyesal seumur hidup. Kata celery berasal dari kata Romawi yang berarti salt. Hingga abad kelima masehi di Roma kuno, tentara dibayar sekitar 14 pon garam per bulan. Uang dan pakaian tidak disediakan. Oleh karena itu, tentara harus memperolehnya sendiri. Arnold, kamu seharusnya tidak makan terlalu banyak garam. Bisa menyebabkan pembekakan di kepala dan ekstremitasmu. Akibatnya, mual, pusing, dan tubuh lemah. Dan mengakibatkan buang air kecil 15 kali sehari. Kamu tidak akan pernah mau membeli garam lagi, sobat. Pada tahun 1930 di India, pemerintah Inggris memberlakukan pajak garam. Para pengunjuk rasa yang dipimpin oleh Gandhi memulai pawai sejauh 900 mil ke Laut Arab. Untuk menguapkan garam dari laut tersebut, 90 ribu orang ditangkap. Dan kerusuhan garam terjadi di seluruh negeri. Wah, Arnie, apa kamu akhirnya diselamatkan? Tidak. Mereka baru saja membawa kiriman garam baru ke gudang. Dada, Arnold. Arnold, kau akan tinggal di mana sekarang? Kelihatannya seperti di hutan. Iya, aku bahkan tidak khawatir. Kau mungkin sudah tahu bahwa kau harus menyelipkan daun-daun di bawah bajumu untuk menghangatkan badan. Menyaring air minum sendiri dan... Tidak! Jangan makan apapun, idiot! Jadi, mumpung saat ini kau belum kejauhan, dengarkan seksama lingkungan di sekitarmu. Suara traktor bisa terdengar dari jarak 3 sampai 4 kilometer. Anjing menggonggong, 2 sampai 3 kilometer jauhnya. Kereta api yang melintas bisa terdengar dari jarak 10 kilometer. Dan lagu-lagu BTS. Iya, kau selalu bisa mendengarnya. Ih, apa itu Arnold? Oh, lihatlah. Hewan kecil ini, dia tersesat. Sama sepertimu. Bagaimanapun, kukang itu hidup terutama di hutan tropis. Jangan coba-coba mengelusnya, Arnie. Lorises menjilat sendi siku mereka. Yang mengeluarkan racun mematikan. Sehingga gigitannya bisa membunuhmu. Kau harus mengikuti jalur hewan. Akan lebih bagus lagi jika kau bisa temukan air mengalir, aliran, atau sungai. Di sini kau bisa mendapatkan makanan dengan menangkap ikan. Iya, eh, Arnold. Dengan cara itu, kau akan berada di sini seharian. Dan seperti yang kau lihat, aku benar. Malam hari adalah waktu yang paling berbahaya di hutan. Hei, sobat. Kau harus bermalam di sini, di atas pohon ini. Iya, memang itu tidak nyaman. Tapi itu pasti aman. Di pagi hari, kau harus pergi ke tempat terbuka. Agar bisa terlihat oleh tim penyelamat. Menemukan seseorang di hutan adalah operasi yang sangat khusus. Yang melibatkan tim penyelamat, sukarelawan, dan juga militer. Medan dibagi menjadi kotak-kotak. Dan masing-masing disisir secara menyeluruh. Ada sebuah kasus di mana orang tersesat. Tanpa sadar, akhirnya mencari dirinya sendiri. Orang ini berhasil keluar dari hutan, tidak memberitahu siapapun, dan bergabung dalam pencarian untuk mencarinya. Kau bisa terlihat dari udara jika membuat api. Yang terbaik adalah memasukkan dedaunan segar di atasnya. Untuk membuatnya jadi berasak. Ups, bukan tim penyelamat yang menemukanmu. Tapi seorang pemburu lokal. Dia melihat apimu. Selamat, Arnie. Kau berhasil pulang. Tapi tunggu, kau menyewakannya. Nah, itu tidak masalah sekarang.